Selamat datang di channel saya Di video kali ini, saya akan membahas IPU Usaha MUI yaitu tentang perusahaan PT Humpus Maritim Internasional TBK atau bisa disingkat dengan kode OMITEN yaitu HUMI Nah, ini dia teman-teman untuk logonya yaitu perusahaan holding Angkatan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, itu dia teman-teman dan ini adalah anak usaha GTSI Oke, nanti saya jelaskan juga ya teman-teman Oke, kita lanjut Kita masuk ke lingkasan perusahaan OMITEN ini teman-teman Nah, bidang usaha yang dijalankan perusahaan melalui entitas anak ditunjang dari penyedia jasa persewaan kapal terutama untuk pengangkutan gas alam cair, LNG jasa layanan angkutan bahan bakal premium dan kode oil terus pengangkutan bahan kimia dan perterkomia terus juga jasa penunjang kegiatan lepas pantai jasa pengelukan penyedia potting stock regal separation unit yaitu FSLU melalui entitas anaknya serta jasa penunjang almada laut yang pengelolaan kapalnya dipastikan mengacu pada pelaturan yang berlaku pada industri tersebut yang menghadapkan aspek operasi kapal pelawatan, lingkungan kerja, dan keselamatan kerja sebagai pendukung utama dalam industri distribusi energi perusahaan juga memiliki pengelolaan dan pengembangan awak kapal melalui jasa jasa pelatihan yang pengalamannya terlalu teruji yang didukung oleh kealian terbaik dengan kompetisi sesuai standar pelayanan internasional dan nasional nah itu dia teman-teman untuk lingkasannya untuk alamat emiten ini yaitu berada di gedung Mangkulur City Tower 1 lantai 27 Jalan Jendal Gatot Subroto Kompleks 1 Karet Semangi Setia Budi, Jakarta Satan 12.930 untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http.humi.co.id nah itu dia teman-teman untuk lingkasan perusahaan emiten ini oke kita lanjut nah ini dia teman-teman bentuknya pelayanannya ini dia pengakutan jasa balang juga oke kita masuk ke informasi perusahaan ipo ini jumlah saham yang ditahukan adalah 2.707.000.000 lembar saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 15% harga penawan rentang dari 1-150 dana di polis kita 270M-206M untuk penawan awal yaitu di tanggal 18 Juli sampai 24 Juli tahun 2023 untuk penawan umum di tanggal 2 Agustus sampai 4 Agustus tahun 2023 untuk pencatatan saham nanti di tanggal 4 Agustus tahun 2023 untuk pencatatan saham di pulsa EPEC Indonesia di tanggal 8 Agustus tahun 2023 untuk underlatornya yaitu LS yaitu Relansi Sekuritas Indonesia TBK masuk papan utama nih teman-teman dan memberikan waran dimana 2 saham mendapatkan 1 waran nah itu dia teman-teman untuk informasi perusahaan ipo ini oke kita lanjut rencana penggunaan dana ini teman-teman yang pertama sebesar 10% akan dipergunakan oleh perusahaan untuk kebutuhan moda kerja dan akan memenuhi kebutuhan operasional rutin yang kedua sisanya sebesar 90% akan digunakan untuk memperkuat equity dalam langkah pengembangan usaha entitas anak perusahaan yaitu yang pertama sekitar 36% dialkasikan kepada PT PCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal yang B nya sekitar 14% dialkasikan kepada PT OTS Internasional dalam bentuk penyertaan modal juga tetap sama lalu yang C sekitar 26% dialkasikan kepada PT HOMPUS dalam bentuk penyertaan modal juga dan sekitar 14% dialkasikan kepada PT MCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal juga yang E sekitar 10% dialkasikan kepada PT AC Utama Maritim dalam bentuk penyertaan modal nah jadi sisa 90% ini digunakan untuk modal yaitu modal kerja kepada anak-anak usahanya ini itu dia oke kita lanjut nah struktur pemegang saham sebelum IPU nilai nominanya adalah 100% wow bagus banget ini ketika IPU dia 100% dari 150% nah ini menurut saya ini bagus ini dia tidak tahu mengambil modal besar pada saat IPU oke kita lihat dulu untuk pemegangnya siapa saja sih yang pertama adalah PT HOMPUS Intermoda Transportasi TBK nah ini dia mungkin teman-teman sudah tahu ya teman-teman itu oke lalu PT HOMPUS Transportasi Kimia lalu ada Koperasi Kalewan Bakti Samutra nah dan masyarakat 11% ya yaitu sekitar 2,7 miliar jadi jumlah modal ditatakan di dalam install penuh adalah 18 miliar teman-teman itu dia oke kita lanjut nah ini dia teman-teman struktur kepemilikan PT HOMPUS Maritim Internasional TBK ini ada GTSI teman-teman nah mungkin teman-teman sudah tahu ya gimana sih waktu pada listing GTSI kemarin itu dan pemiliknya juga pasti tahu ya teman-teman siapa pemilik dari saham ini tadi HOMPUS ini nah GTSI juga ada beradaan ini teman-teman nah jadi teman-teman harus siap ini teman-teman gitu dia nah nanti saya jelaskan juga oke kita lanjut dulu nah ini silahkan teman-teman untuk lihat untuk struktur kepemilikannya ada GTSI juga teman-teman nah ini juga adalah milik punya Tommy Soeharto teman-teman itu oke kita lanjut nah kita masuk ke lapan keuangan teman-teman oke kita lihat untuk asetnya ya ini dalam dalam Amerika teman-teman nanti saya berpolusinya nanti dikalikan dalam rupiah teman-teman yaitu 15 ribu saja sebuah nanti kursinya oke kita lihat untuk asetnya langsung masuk jumlah aset saja teman-teman untuk tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengambil penurunan kemana sih penurunannya teman-teman ya sekitar 3 juta ya teman-teman lalu di tahun 2022 ternyata mengambil peningkatan lagi teman-teman itu dah naiknya sekitar 4 juta nah jadi kalau kita lihat ternyata di tahun 2021 saja sih mengambil penurunan ya oke kita lihat untuk liabilitasnya nyata dari tahun ke tahun nyata mengambil peningkatan tapi di tahun 2022 nyata untuk jumlah liabilitasnya ini untuk hutangnya ini nyata menurun teman-teman menurunnya juga sangat besar teman-teman lumayan sih teman-teman hampir 50% dia turun nah ini dia teman-teman jadi sangat bagus ini teman-teman karena jumlah liabilitas menurut jaga panjangnya nyata menurun sangat drastis teman-teman ini dia nyata sudah dibayar untuk hutangnya mungkin gagal kemarin itu di tahun 2021 ini sudah menurun asetnya mungkin dibayarkan hutangnya teman-teman itu dia pada tahun 2022 ini oke untuk ekuitasnya jadi dari tahun ke tahun nyata mengambil peningkatan kecuali di tahun 2021 nyata mengambil penurunan teman-teman tapi di tahun 2022 nyata mengambil peningkatan sangat drastis untuk tahun 2023 saya tidak audit teman-teman kalau dilihat ya memang sih meningkat juga teman-teman terhutang juga nyata mengambil penurunan tapi untuk asetnya agak sedikit menurun ya itu oke kita lanjut ke laporan laba ruginya teman-teman oke kita masuk ke tahun 2020 teman-teman untuk pendapatan usahanya seperti yang kita lihat di tahun 2021 nyata mengambil penurunan kalau dibanding tahun 2020 tapi dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengambil peningkatan untuk pendapatan usahanya itu untuk berpengpokok juga sama mengambil peningkatan teman-teman pastinya laporan brutu juga dan untuk laporan brutu di tahun 2021 nyata mengambil penurunan itu jadi untuk laporan brutu di bejarnya teman-teman kita lihat ya nyata dari tahun 2020 dia meningkat ini teman-teman mencetak laporan tapi di tahun 2021 dia mengalami kerugian teman-teman nah kerugiannya lumayan sih 13 juta dolar tapi di tahun 2022 dia mencetak laporan lagi teman-teman nah laporannya lebih besar dibanding tahun 2020 teman-teman itu dia hampir 11 juta ini teman-teman itu nah kalau kita lihat yang tidak di audit ini dia teman-teman masih di revisi dan juga di tahun 2003 juga sama oke kita masuk ke palosi untuk home ini teman-teman ini adalah khususnya untuk 15 juta oke kita lihat teman-teman untuk harga 100 dan 150 untuk pbp-nya yaitu 0,87 kali dan untuk 150 yaitu 1,31 kali teman-teman wow ini sangat muhal banget teman-teman pbp-nya rendah banget ini untuk point-nya juga pasti teman-teman kita lihat ya di status yaitu 10,99 kali dan 150 yaitu 16,49 kali untuk pbp-nya yaitu tentang harga sama ya teman-teman yaitu 114,65 untuk del-nya 55,26% untuk oleh juga sama 7,93% EPS juga sama 9,10 untuk jumlah saham yang di setelah kepenuhi adalah 18 miliar untuk ekuitasnya yaitu 2 triun ya teman-teman kita lihat kursus 15 ribu tadi untuk lapar bersihnya yaitu 164 M untuk total hutangnya yaitu 1,1 triun lalu untuk market cap di status yaitu 1,8 triun untuk 150 yaitu 2,7 triun teman-teman untuk market cap nah itu dia teman-teman untuk palusi HUMI ini gimana teman-teman sangat mulai bukan untuk palusian teman-teman ya saya saja sangat tarik nih teman-teman tapi oke kita masuk kesimpulan dulu yang pertama kinerja perusahaan saham HUMI dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami peningkatan terus teman-teman dari segi aset dan lapar pendapatan usaha sempat di tahun 2021 tadi yang kita lihat teman-teman mengalami kerugian untuk pendapatan lapar usaha tadi tapi di tahun 2022 kembali mencetak lapar teman-teman oke ternyata ini bagus ya teman-teman yang penting dia bisa mencetak lapar kembali kecuali dia masih mengalami kerugian teman-teman yang kedua tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja tadi teman-teman yang kita lihat itu dia yang ketiga untuk underwriter dari IPOS saham HUMI ini ada LS oke kita lihat dulu teman-teman untuk LS yang terakhir bawa buah yaitu pengembangan 1x A dan harga sekarang untuk buah sudah 1000an teman-teman wow sangat luar biasa ya nah dari harga 3.8 ini bisa saja A teman-teman itu tapi GTSI anaknya usaha dari HUMI ini nyata 3x LFB kenapa terjadi ALB oke ini dia penyebabnya teman-teman nasib sia saham IPO milik Tommy Soharto nyusup dan ALB nah ini pada saat dia listing teman-teman karena ini dia teman-teman masalahnya Satgas BLBI Sita Asset Tommy Soharto ini penyebab dan lincinan asetnya jadi dia ini aset Tommy Soharto ini mau di Sita jadi ini kan namanya itu beta jelek bad news ini teman-teman nah jadi otomatis pastinya GTSI ini ALB apalagi kemarin itu jatahnya 100% artinya disetorkan penuh kepada investor teman-teman begitu penjataan di 100 juta ke atas dan di bawah 99 juta teman-teman semuanya 100% teman-teman ya gimana agak panik teman-teman apalagi di kasus ini tadi teman-teman ada nama itu penyitaan nama itu aset Tommy Soharto ini itu dia teman-teman oke kita kembali lalu yang keempat bersama listing saham HUMI ini memberikan waran yang dimana 2 saham dapat 1 waran yang lumayan menarik lumayan ya teman-teman menariknya nih teman-teman ya meskipun ada warannya kita masih juga waspada nih lalu yang kelima IPO saham HUMI hampir sama seperti GTSI teman-teman ya dia ini kan sama-sama pelayanan ya teman-teman tuh HUMI merupakan induknya dari GTSI dan jelas pemiliknya sama yaitu Tommy Soharto teman-teman itu yang kita tahu saya takut akan terjadi seperti GTSI teman-teman melihat terikut dari GTSI kemarin teman-teman ada berita jelas tentang aset Tommy Soharto mau disita nah takutnya nanti pada saat mau opening nanti seperti itu teman-teman HUMI ini nah seperti GTSI kemarin kalau teman-teman yang baru ikut IPO saham mungkin tidak tahu ya saya kemarin tidak ikut karena ada berita itu juga jadi saya batalkan kemarin jadi tidak ikut GTSI karena katanya aset Tommy Soharto mau disita ya otomatis sahamnya juga pasti disita nah kalau disita ya ngeri juga kan jadi jadi duit kita tuh mau kemana nantinya nah itu dia teman-teman jadi saya skip kemarin di teman-teman GTSI ternyata benar 3 kali ALB itu dia dan penjataan saja sampai 100% semua teman-teman ditima semua sama investor itu nah itu yang paling ditakutin teman-teman itu dia yang ke-6 saya akan skip untuk IPO saham MUMI ini kemungkinan teman-teman meskipun baru sisakan murah tapi karena pemiliknya sama seperti GTSI ini kalau mau ikut kita harus antara yang kedua teman-teman antara jackpop atau boncos ya ini hampir sama seperti judi kita tidak tahu alat apakah saham MUMI ini akan jackpop yaitu bisa alat berkali berjilid atau mas baliknya ALB itu teman-teman atau kita anggap saja hijau atau merah ini kita tidak tahu naik atau turun nanti HUMI pada saat listrik nanti itu apakah ada bagger atau malah ke bawah dia akan menyusul seperti GTSI jadi kedua teman-teman itu di gocap teman-teman HUMI ini nah itu kita kurang tahu ya mungkin saya akan mau lihat dulu untuk pergerakannya apakah saya nanti akan titip sendal mau lihat pergerakannya nanti HUMI ini karena saya penasaran banget nih karena alat penguangannya itu bagus memang ya sama seperti GTSI kemarin GTSI kemarin itu juga sama begini walusinya sangat mula terus juga cetak labah tidak ada masalah apa-apa pusatnya tapi masalah cuma satu pemiliknya itu dia kalau buka pemiliknya itu mungkin bisa saja GTSI ini bisa sudah kebapak teman-teman itu dia karena sahamnya itu bagus teman-teman ya karena pemiliknya bermasalah ya jadi sahamnya juga pasti bermasalah teman-teman itu dia oke gimana menurut teman-teman apakah teman-teman akan mau beli atau tidak ini tata untuk HUMI ini apakah nanti seperti buah bisa alat teman-teman atau seperti GTSI teman-teman 3 kali ALB apalagi ALB sekarang sudah 15% ya sudah cepat sih kalau mau ke nama itu kegocap teman-teman ke 50 itu dia oke mungkin itu selesai untuk video singkat saya teman-teman tentang pembahasan HUMI ini gimana teman-teman tertarik untuk beli HUMI ini atau teman-teman skip antara jackpop atau poncos itu saja oke mungkin itu selesai teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan tentang sang HUMI oke sekian dulu video singkat saya terima kasih sudah menonton salam cuan